Salam kenal, salam kenal untuk ibu-ibu hebat yang bergabung di Women Movement. Salam kenal, pertama-tama sebelum saya menyampaikan pengalaman saya, saya mengucapkan tipsi untuk Ibu Ningsi sekali lagi. Itu juga tadi seperti yang Ibu Ningsi sampaikan, ternyata ada hubungan antara Ibu Ningsi dengan saya di kampus di mana saya melanjutkan di DSL. Dan saya mengucap syukur untuk kesempatan yang diberikan kepada saya melalui Ibu Ningsi dan Women Movement. Dan juga saya mengucap syukur untuk mentor saya, Ibu Julia yang sudah menderingi saya dalam mempersiapkan materi ini. Terima kasih banyak buat dukungan ya, Ibu Julia. Ijinkan saya share screen dengan tema Anakku, Sayangku. Ini juga pemilihan judul juga mendapatkan feedback dari Ibu Julia ya. Jadi judul yang mendekat gitu pada hati kita gitu ya Ibu Julia ya. Oke, Ibu-Ibu, saya mau untuk kita boleh menantang diri, artinya gini ya. Jadi saat saya membagikan apa yang menjadi pengalaman saya, mungkin boleh Ibu siapkan, Ibu-Ibu siapkan kertas pulpen atau note sambil di handphone gitu ya. Jadi sambil kita berdiskusi, sambil saya mengaparkan, mungkin tiba-tiba kalau misalnya Ibu langsung teringat gitu ya. Oke, anak saya, oh sorry ini feedback dari anjing tetangga. Oke, tapi saya rindu, jadi tadi dengan puji-pujian yang dipimpin oleh Ibu Lydia itu sangat sungguh mempersiapkan saya. Jadi terima kasih Ibu Lydia ya. Dan saya diingatkan, ini tidak hanya sedar untuk didengarkan, tapi memang marilah kita boleh melakukannya dan terus melakukannya gitu ya. Dan saya juga yakin ada beberapa Ibu-Ibu yang sudah mengalami bagaimana pergumulan, kasih sayang, pola asuh kepada anak-anak yang sudah dipercayakan kepada kita. Jadi monggo dipersiapkan dengan cara yang ternyaman, apakah dengan nulis, apakah dengan ketik di handphone, silahkan ya. Oke, tadi sudah dibatakan oleh Ibu Ningsih, ini foto keluarga kami. Band ini menjelang umur 11 tahun bulan Oktober ini. Jadi ini juga suatu hal tahapan baru lagi yang harus kami hadapi, karena perbedaan gender antara cicinya gitu ya, cewek sama cowok gitu, dan masa-masa pre-teens ini, ini juga sedang kami alami. Dan saya bersyukur untuk suami yang ingat mendukung dalam pelayanan saya. Kita mau mulai secara singkat, ini adalah hak dasar dari seorang anak menurut Kak Seto Mulyadi ya. Dan yang menarik adalah kalau kita ngomong nomor satu ya Ibu-Ibu ya, berhak, kasih sayang orang tua, kasih eksklusif, hak kelahiran, segala macam, encer, itu mode pasti. Lalu yang kedua ya, yaitu hak atas pendidikan yang layak, peranan yang bergizi, tidur, istirahat, belajar, bermain, itu hak mereka. Pasti kita sudah prioritaskan. Yang ketiga, dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, tindakan criminal, dari pekerjaan, dayaknya seorang dewasa, itu yang harus juga semakin kita tingkatkan ya, apa ya, kewaspadaan kita. Nah, Ibu-Ibu, waktu saya berpikir dan mempersiapkan ini, yang keempat ini yang harus kita hatikan baik-baik. Karena ada kecenderungan, saya sudah bilang semua ya, tapi ada kecenderungan, ada kemungkinan, kita kadang-kadang suka lupa. Dan saya menghasilkan diri saya adalah kita, artinya saya pun juga kadang-kadang suka lupa. Jadi, setiap anak berhak untuk menyampaikan pendapat, punya suara dalam musyawarah keluarga, dan punya hak berkeluh kesah atau curhat, dan memilih pendidikan sesuai minat dan bakat, khususnya untuk anak SMP dan SMA dan sampai kuliah. Anak itu punya hak untuk menyampaikan pendapat. Kenapa? Karena itu akan berhubungan dengan perkembangan anak-anak kita. Nah, lalu, membayangkan di tahun 2030, kira-kira anak-anak kita, ya, kalau saya punya anak dua, atau mungkin Ibu ada anak berapapun, atau mungkin ada cucu, ada sepupu, atau siapapun, gitu, saya membayangkan. Saya membayangkan Ben, ya, dengan usia sekarang, dia menjelang 11 tahun, jadi di tahun 2030, itu sebentar lagi, ya, 8 tahun lagi, ya. Itu apa sih yang skill, keterampilan apa sih yang dibutuhkan dalam dunia kerja? Yang pertama adalah fleksibilitas kognitif, ya. Jadi, fleksibel, tidak hanya sekedar pintar, tapi fleksibel. Lalu, yang kedua itu literasi digital dan berpikir komputasional, ya, memang teknologi semakin maju, cepat, gitu. Dan yang ketiga, penilaian dan pengambilan keputusan. Ini hal yang simple, tapi kalau kita tidak training, kalau kita tidak latih anak kita untuk memberikan penilaian dan mengambil keputusan dalam hal kecil, lalu kita tingkatkan, 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 tingkatkan. Ketika, ini bisa tidak ada. Dan kita harus hati-hati, ya. Lalu, kecerdasan emosi dan sosial. Tantangannya makin berat, gitu, karena kemarin dua tahun pembelajaran pun secara online, ya, bagaimana kecerdasan emosi dan sosial itu semakin sulit untuk dilatih, ya. Ini adalah kemampuan. Ini tanggung jawab kita, nih, sebagai orang tua. Dan untuk mereka mesti punya keterampilan pola pikir kreatif dan inovatif. Think out of the box. Yang sekali kita juga, ih, apaan sih? Tidak nyambung, misalnya, gitu ya. Tadi, hak nomor empat. Anak itu berhak untuk menyatakan pendapat. Dari lima skill ini, lalu, jadi, apa dong yang harus kita lakukan, kami lakukan, kita lakukan sama-sama? Saya diingatkan kembali secara pribadi, bahwa memang sebetulnya kembali tanggung jawab untuk mendidik anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Bukan sekolah. Karena saya bergerak juga di bidang pendidikan. Seringkali orang tua ngerasanya, loh, saya udah sekolahin di sekolah yang terbaik, sekolah Kristen terbaik pula, gitu. Loh, ya. Tapi kok saya begini? Nih, nih, ingat, 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 ingat. Atau nanti ibu-ibu mendengar curhatan mungkin dari para wanita-wanita lainnya di gereja atau di komunitas lain, kalau mereka mulai berpikir bahwa, loh, gimana sih sekolah? Ingat, tanggung jawab untuk mendidik anak itu dari kita sebetulnya, dan sebagai orang tua. Karena kita adalah pendidik utama dan pertama anak. Sehingga kalau kita lihat dari gambar yang ada, tipe-tipe pola asuh, ya, Bapak dan Ibu, yang paling ideal ada yang paling kiri, itu yang otorotis. Jadi, ekspektasinya itu harus jelas, ya, ada peraturan, tapi juga supportif, mendukung. Tidak hanya sekedar yang gambar kedua. Harus nilai bagus, harus begini, harus begini. Nggak ada, kasihnya itu tidak dirasakan oleh anak. Jadi demanding, menuntut tinggi. Dan kalau yang permissive ini, ah, terserah kamu deh, terserah, apa juga boleh deh, gitu ya. Dan yang paling juga lebih, tidak terlibat, ya, itu rasanya seperti mama-mama bayangan, gitu. Ada, tapi nggak berasa, gitu. Nah, dari tipe empat parenting ini, kita belajar, ya, kita harus menunjukkan, yang paling penting adalah kasihnya kita kepada anak harus tinggi, tapi juga disiplin kita kepada anak juga harus tinggi. Ini yang menjadi hal yang pertama yang harus kita identifikasi. Gimana nih pola asuh kita kepada anak-anak kita. Sehingga diingatkan kembali di ulangan 6, ayat 1 sampai 7, Aduh, Ibu, saya meminta tolong untuk dibacakan ayatnya. Apakah ada yang bersedia untuk membacakan ayatnya? Mungkin Ibu Lidia, apakah bisa, Lidia? Terlihatkah, Lidia? Masih mute, Lidia? Boleh, boleh. Ya, siap. Terima kasih, Lidia. Baik. Inilah perintah, yakni, ya, sorry, 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 kurang jelas ya nih. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku, kok, aku kurang jelas. Terlalu kecil kali ya? Terlalu kecil kali ya? Oke, oke, oke. Kan Ibu Lidia pakai yang? Boleh ya? Boleh ya? Boleh bantu? Boleh ya, tolong Boleh Lidia. Thank you. Pakai laptop, Bo Lidia. Oke. Iya, tolong Bu. Oke, saya baca aja. Saya ya. Iya. Maaf ya, Bu. Gak apa-apa. Apa-apa, Bu. Ulangan 6, ayat 1-7. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kamu atas perintah Tuhan, Allahmu. Untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan, Allahmu. Dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang ku sampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hei orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu. Dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah dan madunya. Dengarlah, hei orang Israel, Tuhan itu ala kita, Tuhan itu esah. Kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kumeritahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Terima kasih, Ibu Ningseh. Ibu-Ibu, saat kita membaca firman Tuhan ini, seringkali kita langsung fokus kepada ayat yang bagian bawah. Kasihlah Tuhan, alamu dengan segenap hatimu. Tapi kalau kita lihat kembali bagian atas, ini itu janji Tuhan. Dan kita harus melakukan sesuatu untuk janji Tuhan. Jadi, dari firman ini, kita diingatkan kembali bahwa mengajar anak adalah memang tanggung jawab kita. Nah, ada tiga kata kunci ini untuk pasangan suami istri. Sehingga pengajaran kita terhadap anak-anak kita, waktu kita mendidik anak-anak kita, itu selaras. Yaitu yang pertama itu harus sepakat. Lalu sepaham. Sehingga bisa menjadi sejalan. Saya ingat ada waktu sesi di tempat pelayanan, itu ada yang bertanya ya, tapi suami aku, tapi suami aku, mulai deh dengan apa ya, seringkali nih, kita perempuan nih ya, kita harus hati-hati kembali ya. Jangan terlalu cepat untuk menghakimi. Atau memberi nilai lah kalau misalnya menghakimi terlalu tinggi ya. Iya, suami kumah memang begini ya. Hati-hati. Karena kita harus sekat dulu nih, suami istri. Ah, atau panggilannya apa ya, sayang gitu ya. Dik anak itu bagian kita berdua. Sehingga kita harus sepaham, kita paham si kakak modelnya begini, si adik modelnya begini, si anak tengah mungkin modelnya begini. Sehingga kita bisa sama-sama sejalan. Dan bagaimana kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita biar memang ditulis di studio kita, tapi berulang-ulang. Apakah kita suka ngomong seperti ini ya, nanti boleh share di chat ya. Apakah pernah kita, aduh, udah berapa kali sih mama bilang, Sampai kadang-kadang kita suka lebay-lebayin gitu ya. Tuh, udah seribu kali mama bilang, kamu tuh harusnya bayresin ya. Blah-blah-blah. Apakah ada yang seperti itu? Atau cuma saya? Saya merasa tertegur dan rasa diingatkan bahwa, hei, memang, kalau untuk soal mendidik anak, ya memang kita harus katakan berulang-ulang. Dan dimanapun itu. dan bagaimana menjabarkan kasihnya Tuhan kepada mereka. sehingga sehingga seringkali yang menjadi kendala, yaitu komunikasi. Komunikasi kita dengan anak. Anak ngerasanya, aduh, ini mama nih gak ngerti aku deh, Atau papa nih gak ngerti aku. Dan kita sebaliknya. Dan saya ambil dari buku, How to Talk So Kids Will Listen, And Listen So Kids Will Talk. Jadi, buku ini ditulis oleh dua ibu yang berpengalaman sekali dengan pengalaman hidup mereka. Dan mereka memberikan tips-tips untuk kita, untuk meningkatkan komunikasi kita kepada anak-anak kita masing-masing. Ada empat poin, dan nanti saya akan memberikan contoh-contoh praktis untuk dua kelompok umur. Untuk yang pertama, yaitu komunikasi yang pertama itu, kita harus memberikan tujuan atau tunjukkan cara yang tepat. Lalu yang kedua, berikan pernyataan atas ketidaksetujuan dari tingkah lakunya, dan utarakan perasaan kita dengan nada yang tenang. Wow, tidak mudah. Tapi kita harus latihan. Yang ketiga, jika tujuan masih belum berhasil, berikan pilihan. Dan yang keempat, lakukan tindakan sesuai dengan apa yang dipilih anak dan remaja. Saya akan masuk ke contohnya yang pertama. Contoh yang pertama, dan juga memang kita akan bahas khususnya untuk anak-anak di masa usia prasekolah dan sekolah dasar. Dari ada perkembangan perkembangan psikologis dan sosial dari Erick Erickson, menyatakan bahwa untuk usia prasekolah dan sekolah, itu kalau kita pola asuhnya kurang tepat, kita akan membentuk anak menjadi anak yang tidak berani untuk mengemukakan pendapat, atau terus merasa bersalah. Kita tidak mau itu kan. Kita tidak mau anak kita menjadinya rasanya yang kok gak berani terus sih. Nah, bagaimana caranya? Contoh yang paling mudah, yaitu saya ambil contoh soal pengumpulan tugas, pengumpulan tugas sekolah. Apalagi kemarin ya, waktu masa-masa masih pandemi yang kontrolnya itu betul-betul harus dari rumah. Nah, contohnya keterlembatan pengumpulan tugas-tugas yang diberikan guru-guru di sekolah. Kita harus menyampaikan tujuan. Tujuan yang harus kita sampaikan, itu kita harus dengan jelas, dengan nada yang tenang. ya, intinya adalah memang kita mau hati anak kita untuk punya kedisiplinan. Kenapa sih disiplin itu penting? Ya, kita jabarkan dengan baik-baik. Sehingga mereka memahami yang penting karena itu ada tujuannya loh. Bukan cuma sekedar ngerjain tugas, tapi bagaimana kita membentuk disiplin itu sehingga terbawa di saat mereka nanti waksa. Setelah kita sampaikan tujuannya, kita harus melakukan dengan sengaja pencatatan di buku tugas. Mungkin sambil ibu-ibu pembalik tadi seperti di awal saya mendorong jika ibu-ibu sambil mencatat, atau tiba-tiba waktu saya menyampaikan tiba-tiba teringat keponakan, atau siapapun, atau cucu, atau siapapun, monggo nanti di-share di saat nanti. sesi tanya-jawab. Dicatat tugasnya. Nah, contoh, misalnya memberikan contoh yang sangat spesifik. Misalnya ada PR pelajaran agama atas pengumpulannya hari selasa depan, tanggal 11 Oktober. Nah, diskusikan. Ingat hak yang keempat tadi, hak berdiskusi, hak bukan pendapat dari seksi anak. Diskusikan bersama mereka. Karena itu adalah kunci sehingga mereka tahu bahwa ini tuh bukan cuma disuruh mama. Ini tuh bukan cuma karena disuruh guru. Tapi, aku terlibat dalam keputusan itu. Misalnya contoh, oke, kita sepakat ya, diselesaikan di Senin jam 4 sore. Misalnya contohnya, jam boleh bervariasi. Silahkan didiskusikan sesuai dengan kenyamanan jam anak. sambil kalaupun, kalau kita pun ada kekurang ketidaksetujuan gitu dengan permintaan anak, inilah juga keterampilan yang dimana anak juga harus belajar, yaitu belajar negosiasi. Belajar negosiasi itu juga sesuatu hal yang penting untuk mempersiapkan mereka. Oke, kalau misalnya udah deal nih, Senin jam 4 sore, eh ternyata ada PR lagi, pelajaran matematika. Nah, batas pengumpulannya itu hari Rabu, tanggal 12. Dengan 3 halaman, misalnya. Target bersama. 2 halaman di hari Senin, 1 halaman di hari setahun malam, misalnya. Ini hanya secara praktis kembali, sekali lagi kuncinya adalah mengajak anak berdiskusi dan membuat kesepakatan bersama. Ini untuk tahap yang pertama. Lalu tahap yang kedua, eh ternyata nggak berhasil. ternyata anak tidak melakukan sesuai dengan apa yang ditargetkan bersama. Karena main game atau cari-cari alasan. Itu sudah gitu si anak ngomongnya ke kita sambil marah-marah lagi waktu ditebur. Aduh, 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 aduh. Nggak mulai ya. Nah, maka saya bop nih dengan nada datar. Dan saya juga bersaksi di sini bagaimana keterlibatan suami saya juga dalam mendidik anak-anak kami. Jadi, papa dan mama. Jadi, tidak hanya mama, tapi papa dan mama tidak suka karena kamu tidak melakukan sesuai dengan kesepakatan kita. Didiskusikan. Apa sih yang menjadi penghalang sebenarnya sambil nangis-nangis? Ya, kita bantu. Ya, apa? Meskipun kita kayaknya udah nggak sabar, ya tahu karena kamu main game. Kalau mama nggak ada, kamu kepercayaan di sana seperti itu. Tapi juga teman-teman, ibu-ibu, kita harus koreksi diri. Dimanakah kita saat anak mengerjakan tugas? Apakah kita pantau? Bu Siska, aku kan di kantoran. Ya, tapi pemantauan itu bisa dilakukan. Dan kata kuncinya adalah kepercayaan, pantauan, dan evaluasi terhadap kita. dan jangan katakan dasar mana saya tidak bisa. Saya juga tidak mau mengatakan dengan kencang. Kita harus evaluasi diri. Jangan sampai ada kata-kata yang menyakitkan anak. Lalu tahap yang ketiga. Setelah diskusi dengan anak dan proses pembelajaran negosiasi, akhirnya kita coba diskusi. Oke lah, kita ambil ada dua pilihan. Pilihan konsekuensi jika masih belum berhasil di pelajaran berikutnya. Karena yang kemarin kan sudah gagal nih. gitu ya. Oke. Jadi, jika minggu depan masih terlambat untuk satu mata pelajaran, maka jatah main game dialihkan. Di bol juga nih ibu-ibu. Dialihkan dengan kegiatan lain. Jangan sampai kita bilang gak boleh main game. Terus ngapain mami? Mama juga megan handphone? Kok aku gak boleh? Jangan seperti itu. kita alihkan dengan kegiatan lain. Bersama siapa? Ya bersama kita. Bersama mama, bersama papa. Misalnya contoh itu. Lalu contoh pilihan kedua. Kalau masih terlambat lagi, arti kita mama dan papa sekali lagi. Dua-duanya. Kembali lagi. Bicarakan lagi. Deep talk. List down. Atau apapun pilihan yang cocok terhadap anak-anak kita. Sehingga memang sangat penting untuk kita orang tua bisa tahu gaya belajar anak kita. Masing-masing. Jadi kalau misalnya kalau model anak kita yang memang aktif, kinestetik, gitu ya. Di sekolah suruh duduk, diem. Eh, di rumah waktu belajar suruh duduk juga. Ya, banyak gak masuk. Saya ingat waktu Andrea umur waktu umur ST ya. Dia tuh salah satunya memang kuatnya dengan kinestetik. Dia sambil kerja, sambil tangannya sambil ngapain, gitu ya. Jadi, atau sambil lari, sambil jalan. Waktu itu pelajaran IPS kalau gak hafal-hafalan ya. Jadi, saya tanya, dia tuh jawabnya sambil lari-lari, sambil jumping on the bed, gitu ya. It's okay, karena yang penting waktu itu dia bisa belajar untuk mempersiapkan diri ulangannya. Jadi, deep talk itu penting. bicara dari hati ke hati. Tata tentaan kita saat kita bicara. Sehingga, kalau kembali masih gagal, pilihan tadi sudah ada. Kita harus betul-betul lakukan. Jadi, pilihan pertama, kita harus benar-benar alihkan dengan kegiatan yang lain bersama kita. dan kembali lagi berulang-ulang kita ingatkan kepada anak-anak kita dan bagaimana kita bicara kepada anak-anak kita. Deep talk. List down. Jangan sampai ibu-ibu kita ngerasanya udah hau, udah capek dulu anda kayaknya. No, no, no. Kita berdoa. Karena tadi juga sudah pembukaannya sudah sangat manis mengingatkan kita bahwa anak ini yang ada ini adalah memang dari Tuhan. Dan bagaimana kita pasti dimampukan untuk mendidik anak-anak kita. Keterampilan yang gagal dan rayakan gagal dengan bijak. Artinya, iya, artinya kan gagal nih kalau sampai ke poin nomor empat. ya, bukan gagal dirayakan gimana-gimana, tapi arti kita ngomong lagi, iya ya, kamu masih belum berhasil ya. Jadi, gimana menurut kamu? Menurut mama seperti ini. Memukakan pendapat, dengarkan pendapat anak kita. Nah, ini contoh untuk anak-anak di masa-masa sekolah. Nah, sekarang saya ya, karena perbedaan anak-anak dan anak kedua bedanya 7 tahun. Sehingga saya sudah mengalami tahap bagaimana anak kami, Andrea, yang sekarang sudah umur 18 tahun ini, memang dia sudah masuk ke masa-masa teenager. Bagaimana waktu itu pergumulan juga nggak mudah ya. Waktu itu ya, waktu dia mencari jati diri, sampai akhirnya, waktu lihat sekarang jati diri sudah jelas. Caranya adalah bagaimana dia juga bisa mengembangkan dirinya, dia menunjukkan percaya dirinya. Nah, contoh yang saya ambil, contoh yang saya ambil untuk kasus rumah aja, itu tentang hubungan dengan pacar yang berbeda keyakinan. Nah, pertama kali sama seperti poin yang pertama, yaitu kita harus berikan tujuan. Tujuan yang tepat. Kenapa sih saya ingat sekali waktu pola asuh zaman dulu, waktu saya masih kecil, kalau saya mau sesuatu, terus kalau, terutama papa ya, sosok, ayah gitu. Kalau papa bilang tidak boleh, udah, nggak berani nanya ke papa. Kenapa nggak boleh? udah, nurut aja. Tapi, saat ini tidak bisa. Kita harus berikan, kenapa? Kita harus berikan jawaban, kita harus berikan tujuan. Kenapa kita tidak boleh untuk anak kita itu pacaran sama yang berbeda keyakinan. Kita harus berikan tujuannya. karena kita harus tahu bahwa ini adalah memang hal yang serius dan menentukan pasangan hidup itu bukan main-main. Lalu, caranya dengan sengaja, ini sudah saya lakukan. Saya menceritakan pengalaman sama muda saya dalam menentukan pasangan hidup sehingga akhirnya saya memilih dan bersama dengan suami saya saat ini. Lalu, berkaca dari pengalaman pasangan yang tidak seiman untuk dijadikan pembelajaran tanpa mehakimi mereka. Nah, ini dia suasana yang penting. Penting sekali bagaimana anak-anak pre-teens dan anak-anak remaja kita mau dengar-dengaran, mau ngobrol sama kita. Yaitu suasana kita harus pikir baik-baik di mana tempat yang pas sehingga akhirnya mereka mau berbicara kepada kita. Ya ampun, Bu Siska, dia kan anak saya, masa sih nggak mau ngomong, oh, ada masalah itu loh, dimana anak-anak itu nggak mau ngomong. Nggak mau ngomong itu dalam arti tidak mau menceritakan semua. Tidak seperti waktu kecil. Pulang sekolah itu langsung bilang, makasih ini begini, 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 gitu. Tapi sudah waktu mengajak dewasa itu ada masa-masa di mana Andrea tidak nyaman untuk bicara. Sampai akhirnya oke, harus ganti suasana nih. Harus saya bawa lah ke tempat yang membuat dia nyaman. Ambil ngupi atau restoran Jepang atau dimanalah tempat yang sesuai dengan pilihan mereka supaya mereka merasa nyaman. dan itu akan menolong mereka untuk menjadi terbuka. Pertanyaan ya, kembali untuk di catatan ibu-ibu. Apakah kita betul-betul pernah melakukan waktu khusus hanya dengan anak remaja kita? Apakah si papa dan si anak remaja, entah itu anak cewek atau anak cowok? Pernah melakukan waktu khusus khusus dengan anak apakah pernah? Untuk refleksi. Nah, poin yang kedua dengan dari tingkah lakunya kita sampaikan kalau misalnya poin yang kedua dengan kasus remaja ini kembali dengan nada datang. Mama dan papa sudah sampaikan pentingnya memilih pasangan yang seiman. Apakah kamu sadar konsekuensinya? dan koreksi diri kita. Dimana kita saat remaja kita mulai terlihat berubah? Kalau bahasanya buning waktu aku ikut kelasnya buning gini ya halo buning ya panggilan gitu ya halo dimana dimana kita saat remaja kita mulai terlihat berubah? Apakah kita sadar? Apakah kita sensitif? ikannya berbeda nah itu waktunya untuk kita semakin mendekatkan diri dinyatakan kasih kita sehingga kita terus memberikan kepercayaan fokus kepada proses memberikan pantauan dan juga jangan lupa evaluasi kita dengan suami sehingga kalau sampai akhirnya anak tetap memilih untuk berhubungan dengan pacar yang berbeda keyakinan dan malah menunjukkan sikapnya memberontak yang terutama pasti dan utama memang berdoa kepada Tuhan artinya bukan artinya di awal gak berdoa ya ya pasti kita berdoa bahkan dari awal pun saya yakin kita sudah mendoakan pasangan hidup untuk anak-anak kita dari umur berapa pun tapi di saat kita berdoa secara lebih spesifik lagi kita mencurahkan isi hati kita kekhawatiran kita dan terus bukan deep talk dengan remaja kita lagi dan lagi berulang 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 sehingga kalau dengan tahap yang ketiga mungkin ya kita boleh minta tolong kepada komunitas yang dapat berbicara kepada remaja kita entah itu kakak pembina atau nama istilahnya gitu ya di dalam komsel dan bagaimana kita ngecek hubungan remaja kita dengan Tuhan bagaimana dengan sangat terdunya apakah ikut komsel enggak karena semakin kita berkeras respon anak semakin kita tidak mau itu kita tidak mau itu sehingga tahap yang keempat apapun yang menjadi pilihan anak kita jika kita telah terus berusaha membimbing remaja kita maka kita sebagai orang tua kita berikan keputusan akhirnya mereka dengan konsekuensi yang ada namun kita terus berharap kepada Tuhan untuk anak kita nah ibu-ibu saya merekomendasikan satu buku jadi waktu saya mengalami masa-masa pergumulan dengan remaja kami saya sangat diberkati dengan satu buku buku satu buku ini The Prayer of a Praying Parent dari Stormy O. Martin dan sudah ada bahasa Indonesianya jadi gampang untuk cari di toko buku kreatifan dimana buku ini sangat menolong saya bahkan kalau tadi sambil saya review lagi buning sambil mempersiapkan ini saya ada tulisan capetan-capetan note dimana saya mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan di kertas-ketas kecil apa yang terjadi saat itu itu akan menolong kita dan doa yang tercatat disini menolong kita untuk mengungkapkan sungguh-sungguh yes Tuhan kami butuh engkau untuk dalam mendidik anak-anak kami sehingga kalau visualisasi akhir yang boleh saya sampaikan ada pepatah mengatakan butuh satu kampung untuk mendidik satu anak saya visualisasi band ini waktu dia masih kelas 2 SD masih cute untuk hanya mendidik satu anak band itu butuh satu kampung dimana Tuhan berada di semua area yang pertama di lingkungan rumah tentunya dari Papa Doni Mama Siska Jici Andrea keluarga terdekat komunitas di dekat rumah tetangga lalu komunitas sekolah saya catat di sini guru kelasnya guru pelajarannya kepala sekolahnya teman-teman di sekolahnya dan komunitas di gereja teman-teman sekolah minggu guru-guru sekolah minggu pak pendeta ibu pendeta jemaah gereja baptis getsemani Jakarta dimana kami bergabung hanya untuk satu jadi marilah kita bergandengan tangan artinya kalau kita ada lihat anak teman kita atau kita lihat sepupu kita atau keponakan kita ini kayaknya udah aneh-aneh marilah kita berinformasi yang tepat dan benar kepada orang tuanya hingga menolak orang tuanya untuk bertindak dan dimana Tuhan semua berada di area-area ini dan sebagai ayat penutup dari kolose 3 ayat 23 saya diingatkan dalam mendidik anak apapun juga yang sis perbuat perbuatlah dengan segenap hati sis seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia kalau setiga ayat 23 mengingatkan saya mengingatkan kita semua apapun yang kita lakukan itu untuk Tuhan terakhir saya menyiapkan video satu menit video yang sangat singkat tapi ini disclaimer dulu ini bukan artinya setelah sesi ini terus langsung mendekati suami langsung ngomong sesuatu dari video ini video ini saya siapkan karena saya meyakini dan saya melihat sendiri bagaimana seorang ayah kalau mereka melakukan bagian mereka lebih dan lebih lagi itu memberi efek yang jauh lebih dasyat jadi ibu setelah nonton video ini bicarakan baik-baik dengan suami bukan untuk nyuruh silahkan simak videonya setelah itu nanti langsung kita kembali kepada ibu masa depan bukan di tangan ayah seorang pemuda ada di masa depan itu karena tua saja apa yang anak muda lakukan di masa depan bergantung lewat apa yang ayah lakukan masa depan itu di tangan ayah kalau ayah berfungsi maka anak muda tidak akan jadi pemimpin di masa depan tapi pemimpin di masa sekarang keluarga itu satu benar artinya apa salah satu salah salah terima kasih